Intro Selamat datang, salam sejahtera Bongkar, jangan tak bongkar Bongkar, jangan malu-malu Ulas, jangan tak ulas Ulas sampai terlondeh-londeh dan londeh Hari ini isu yang paling berani Paling hangat di seluruh Malaysia Apabila seorang ahli daripada parti bersatu Pimpinan tinggi bersatu mengatakan bahwa Zahid jadi perusahaan kestabilan negara Itu yang dikatakan oleh Wan Saiful, Wan Jan Dia mengatakan Zahid sepatutnya sudah berundur Letak jawatan dan bersara Sebelum kita teruskan isu paling hot ini Keberanian Wan Saiful ini mengatakan Zahid punca kerosakan kestabilan negara Sila tinggalkan komen kamu terlebih dahulu Apa pendapat kamu tentang isu dan pendedahan Wan Saiful Wan Jan ini Siapa sebenarnya perusahaan kestabilan Ketidakstabilan politik Malaysia Baru beberapa minit yang lepas aku pergi kedai runcit Membeli telur Pejual kedai runcit itu kata Harga barang sekarang makin hari makin naik Dia kata kan bagus kalau dulu dasar pertanian Yang pernah diusulkan oleh Perdana Menteri kita sebelum ini Yaitu Paklah Yaitu Tun Abdullah Badawi Itu untuk memperkasakan pertanian Diteruskan Sekiranya itu diteruskan menurut pekedai ini Malaysia pasti tidak mengalami masalah kekurangan makanan Kekurangan bahan untuk makanan ayam Dan penelur dan sebagainya Dan beliau juga mengatakan Pekedai-kedai ini Dia juga katakan kenapa kita banyak kelapa sawit Minyak pula tiada Dia mengatakan kenapa tidak peking saja minyak itu di Malaysia Aku pun terkeduh juga Tak dapat jawab apa-apa Aku hanya dapat mengangguk dan setuju Beliau kata Mungkin semua hal ini berasal daripada Masalah Daripada Tun Mahathir Katanya Aku juga terkeduh dan terhairan Macam mana kaitannya dengan Tun Mahathir Tak tahulah Anda mungkin tahu caranya dikait-kaitkan Tolong tinggalkan komen Anda Hari ini Wan Saiful Wan Jan Secara terang-terangannya Dan begitu berani sekali mengatakan Dalam segara perusak ketidakstabilan negara Adalah Zahid Hamidi Dan dia perlu letak jawatan Kata Wan Saiful Wah beraninya dia Datu Sri Ahmad Zahid Hamidi Menurut Wan Saiful Wan Jan Sepatutnya berundur Dan perlu mencermin dirinya Yang selama ini menjadi perusak Kestabilan negara Kata ketua penerangan bersatu Wan Jan Wan Saiful Wan Jan Wan Saiful juga membidas Presiden UMNO itu Sedang berdepan Puluhan pertuduhan kes mahkamah Supaya sedar diri Kerana punca negara tidak stabil Adalah disebabkan Sikap mementingkan diri Dan rakhus untuk berkuasa Itu menurut Wan Saiful Wan Jan Dan beliau merujuk kepada Zahid dan juga Najib Ada sesiapa yang boleh bagitahu Apa jasa Zahid kepada negara Kata Wan Saiful Wan Jan Kalau kamu rasa ada Tolong tinggalkan komen kamu Ada sesiapa boleh ingat Apa legasi Zahid Kata Wan Saiful Zahid ini faedanya apa Katanya dalam satu kenyataan hari ini Wan Saiful juga mempersoalkan Jasa Zahid Selain hanya tahu Mahu menjatuhkan kerajaan Dengan membangkitkan krisis politik sebelum ini Apabila menjadi dalam Serta pencatur utama Untuk memaksa mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Berundur pada ketika rakyat sedang berdepan Kesulitan Yang aku nak tahu sekarang Bukan saja tentang Pasal Muhyiddin Yassin Dipaksa berundur Yang telah didedahkan oleh Wan Saiful ini Mengatakan bahwa Dalam Menjadi dalam pencatur utama Menjatuhkan Muhyiddin itu adalah Zahid Aku nak tahu juga Siapa dalam utama Yang menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dahulu Siapa Tolong bagitahu Adakah benar Semuanya diletakkan pada Bahuk Azmin Ali Yang telah keluar daripada Parti Pekihar Ataupun ada orang-orang lain juga Yang harus dipertanggungjawabkan Semasa Muhyiddin bergaul lemung Menyelesaikan masalah rakyat Ada sesiapa ingat apa yang Zahid buat untuk faedah rakyat Kata Wan Saiful lagi Jadi Apa sebenarnya faedah wujudnya manusia Bernama Zahid dalam senerea politik Malaysia hari ini Yang paling jelas Zahidlah dalam Disebalik ketidakstabilan politik negara Kata Wan Saiful Wan Jan Wah berani kan Berani juga anak muda ini Mempersoalkan Otai dalam politik Malaysia Apalagi bekas timbalan Perdana Menteri ini sendiri Berani dia mengatakan bahwa Apa sebenarnya faedah Wujudnya manusia Bernama Zahid dalam senerea politik Malaysia hari ini Wow Ini pada pendapat saya sangat pedas Kenyataan yang pedas Kerana dia tambah lagi Yang paling jelas Zahidlah dalam Disebalik ketidakstabilan politik negara Katanya Zahid dalam Disebalik 15 ahli parlimen MP UMNO Mengkhianati kerajaan sendiri Kata Wan Saiful Wan Jan Selain itu Menurutnya juga Tekanan yang sedang Dihadapi kerajaan Datuk Seri Ismail Sabriakob Ketika ini juga Didakwa oleh Wan Saiful Berpunca daripada Zahid Hamidi Yang hanya tahu mendesak PRU diadakan segera Tetapi tidak berani Mengadakan pemilihan parti sendiri Ini aku setuju Yang dikatakan oleh Wan Saiful ini Aku setuju PRU yang begitu besar Mau dipercepatkan Diumumkan segera Tapi pemilihan parti yang kecil itu Pula tidak berani dihadapi Takut kali kala Aku pun tak tahulah Menurut Wan Saiful Zahid dalam Disebalik tekanan Zahid dalam Yang pengecut Menghadapi pemilihan parti sendiri Katanya Zahid dalam Yang akan terus berkomplot Kerana terlalu disepret Mahu menjadi Perdana Menteri Ujar Wan Saiful lagi Untuk Rekun Semasa krisis tahun lalu Zahid bersama 15 MP Amno Telah menarik sokongan Terhadap Perikatan Nasional Dan jatuhnya Muhyiddin Dan terpaksa meletak jawatan Dan Ismail Samriyakub Yang juga Naib Presiden Amno Diangkat menjadi Perdana Menteri Baru Menurut Menurutnya lagi Zahid tidak layak Untuk bercakap Mengenai soal Membela rakyat Walhal diri sendiri Terpalit dengan Jenayah Menyelewing duit rakyat Yang terbukti Dengan pendakwaan Yang sedang dihadapi Di mahkamah ketika ini Sewaktu Muhyiddin Bertungkus lumus Membela nasib rakyat Zahid berpeluh-peluh Di mahkamah Bukan untuk negara Tetapi sebab Dituduh pelakuan jenayah Menyelewing duit Semasa Muhyiddin Bergelemung Menyelesaikan Masalah rakyat Ada sesiapa ingat Apa yang Zahid buat Untuk faedah rakyat Katanya Jadi apa Sebenarnya faedah Wujudnya manusia Bernama Zahid Dalam seneria Politik Malaysia Hari ini Kata Wan Saiful Justru Wan Saiful Menambah lagi Presiden Amno Itu juga adalah Dalang yang jelas Di kestabil Di sebalik Ketidakstabilan Politik negara Dan menurutnya Menurut Wan Saiful Zahid harus Segera letak jawatan Sekian dulu Pendedahan untuk kali ini Ulasan untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Malaysia kita punya Kita juga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Terima kasih kerana menonton!